Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iban Fidin Yang Dirahmati Awta'ala Ada sebagian orang Yang berkata Urusan Agama itu urusan Privat, urusan pribadi Urusan setiap orang Sendiri, sendiri Orang lain Tak perlu campur Tangan Kalau ucapan itu Dijadikan sebagai Suatu landasan Maka Tidak ada Namanya dakwah Kalau kita Cermati munculnya Agama Ketika Nabi Adam Diturunkan Allah Kedunia Bersama Iblis Dan Iblis Sudah Berjanji Kepada Allah Bahwa Dia akan Menyesatkan Anak Adam Dari kanan Kiri Depan Belakang Dan dari Semua arah Supaya Anak Adam Menjadi Pangkut Iblis Masuk Masuk Kedalam Raka Kemudian Tuhan Berfirman Kepada Adam Wahai Adam Wahai Adam Wahai Mayak Nabi 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 Ketika Kamu Sudah Ada Di Dunia Ketika Datang Kepadamu Dan Keturunanmu Petunjuk Kami Otala Pahaman Tapi Ujaya Maka Berang Siapa Yang Dia Mau Mengil Pada Petunjuk Maka Tidak Ada Baginya Ketakutan Dan Kesedihan Kemudian Setiap Generasi Otala Turunkan Nabi Atau Rasul Untuk Mengingatkan Manusia Masyarakat Yang Menyimpang Dari Ajaran Yang Benar Sejak Dari Rasul Nuh A.S. Sampai Rasul Muhammad Sallallahu A.S. Dan Nabi Bersabda Kepada Kita Baliguan Wala Ayah Sampaikan Kepada Manusia Yang Lainnya Mulai Dari Keluarga Tetangga Handet Landan Lain Sebagainya Meskipun Satu Ayat Satu Konsep Satu Belajaran Hal ini Menandakan Pentingnya Da'wah Dan Da'wah Itu Merupakan Bentuk Belas Kasih Dari Orang-orang Yang Mengerti Agama Kepada Yang Belum Mengerti Agama Jadi Jangan Dipersepsikan Bahwa Seorang Pendakwah Itu Penjajah Jangan Dipenang Bahwa Orang Yang Berdakwah Itu Mengajak Pada Kebinasan Atau Kecelakaan Sebaliknya Mari Kita Berusaha Untuk Berpikir Dengan Cernih Mengingat Sekali Lagi Banyaknya Penyimpangan Penyimpangan Yang Dilakukan Oleh Manusia Dalam Setiap Generasi Yang Kalau Itu Tidak Diingatkan Maka Akan Menimbulkan Bencana Atau Musibah Kenapa Karena Kemaksatan Yang Mereka Mengatuk Akan Mengundang Murganya Allah Kalau Kita Cermati Di Surat Yasin Ada Kisah Negeri Namanya Negeri Intokia Yang Ota'ala Telah Kirim Kepada Mereka Dua Orang Nabi Dan Ditambah Dengan Satu Orang Nabi Jadi Tiga Nabi Untuk Mengingatkan Pada Penduduk Intokia Supaya Beriman Dan Bertakwa Kepada Ota'ala Namun Semuanya Didustakan Mereka Tidak Mau Beriman Kepada Nabi Nabi Yang Diotus Ota'ala Kepada Mereka Dan Akhirnya Ada Seseorang Dari Mereka Yang Datang Dari Luar Kota Dengan Berlari Bersegera Dan Mengingatkan Pada Penduduknya Untuk Mengikuti Nabi Yang Mereka Nabi Tidak Minta Upah Dan Nabi Berada Pada Petunjung Yaw Tala Jadi Singkat Cerita Bahwa Setiap Orang Itu Harus Mau Dan Mampu Mendakwahkan Agama Islam Ini Kepada Orang Lain Untuk Menyelamatkan Orang Orang Lain Dari Gudaan Gudaan Setat Sehingga Pentingnya Sekali lagi Untuk Membenarkan Persepsi Bahwa Pendakwah Itu Bukan Penjajah Pendakwah Itu Adalah Orang Yang Berbelas Kasih Kepada Kita Dan Semoga Membuka Pintu Hati Kita Untuk Menerima Islam Dengan Kafah Ikhlas Sampai Akhir Ayat Qusnul Qadimah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima